orang itu kan bayangkan poligami enak itu kan karena dia bayangkan nikmati dua perempuan saya ini coba, saya mulai di anak perawan, saya mustafa saya serah kepingin poligami, mikir, waduh anakku poligami yang larang dia orang itu mesti mikir, yang semangat poligami biasanya anaknya lantang-lantang, mulai anaknya waduh, waduh anakku biar makanya saya nanya orang ahli sunnah dengan orang siah gitu, orang siah itu membolehkan mut'ah suatu saat ada orang siah, di tamannya orang ahli sunnah, ada putrinya cantik, ada fotonya, itu siapa? itu putriku, tak mut'ah boleh tidak, dilempar sandal sama siah itu membolehkan mut'ah, kata temannya yang sunni itu siapa? itu putri saya, tak mut'ah boleh tidak, langsung dusir diku pecer, padahal dia yang menghalalkan mut'ah tapi kali ini kan dia posisi dirugikan gak siap juga kan? kalau tidak negerikan, tidak pedemu, mengoleh poligami, terus lamar, usia putri ini, berada di luar wayu, kicrat-kicrat nah itu tapi ya jangan haramkan, ya bilang boleh, tapi rasa semangat semuanya boleh seperti itu saja hukum itu rasulullah, jadi rasulullah itu kecerdasannya nubuhah, jadi kalau ada masalah itu orang dibangkitkan kesadarannya, termasuk orang kafir tadi Terima kasih.